Saya melihat antara pengakuan dari fenomena-fenomena pengakuan orang yang setiap dalam kesempatan menaku sebagai cucu daripada Rasulullah Karena akhlak mereka jauh pandangan daripada hati dengan akhlak Rasulullah Muhammad SAW Para sunan-sunan dari warisullah menyebarkan agama islamatan, mereka melembur bersama kembali bumi Tidak ada merasa satu suku lebih tinggi daripada suku lainnya Tapi semenjak kedatangan orang-orang yang selalu mengeksploitasi nasab Ini mulai terjadi pengkotak-kotakan di dalam kemanusiaan kita Kalau sunan-sunan yang belum jadi, sunan ampel, sunan diri, dan yang lainnya Satu data ini terbantahkan, masih ada dua manusia tua yang menyatakan bahwa mereka adalah merupakan guriat dari para Rasulullah Muhammad SAW Kenapa sampai saya aluni al-kahiriyah, murid daripada ayah anda, Tubakus Aswili Tahir, yang ayah anda Tubakus Aswili Tahir, sendiri mempunyai sangat silsilat kepada Abdullah, kepada Ubaidillah bin Ahmad Ini saya menelitinya, bukankah ini akan berbahaya bagi nasab abah? Tidak, saudara Karena nasab abah kepada sunan gunung jati adalah sahih, mutafak alaih Sementara nasab sunan gunung jati kepada Rasulullah adalah muhdalabun bihi, bainan salasi riwayatim, yaitu riwayat manusia cirebon Yang menyatakan bahwa sunan gunung jati adalah merupakan turunan Musa al-Karim Manusir yang kedua yang menyatakan bahwa sunan gunung jati, syari riwayatullah adalah merupakan turunan daripada al-Kasani al-Jailani Jadi kalau umpamanya, satu silsilat ini telah dipeliti bahwa ini gagal secara ilmiah Maka masih ada 30% tambah 30%, 60% lebih bisa dinyatakan bahwa para wansomok ini adalah sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW Kenapa saya sampaikan kuntung-kuntung meneliti? Karena saya melihat antara pengakuan dari fenomena-fenomena pengakuan orang yang setiap dalam kesempatan melaku sebagai cucu daripada Rasulullah Di dalam terbuku ada ahlak Rasulullah Sementara ahlak mereka jauh pandangan daripada hati dengan ahlak Rasulullah Muhammad SAW Para sunan-sunan dari wali sallam menyebabkan agama Islam datang Mereka melepul bersama pribumi, berasimilasi, mengadakan kulturasi dengan masyarakat-masyarakat setempat Sehingga tidak ada beda antara dia pendatang dari keluarga wali sallam dengan masyarakat pribumi sendiri Sehingga Islam menyebar di tanah Indonesia ini sejak tahun 1400 sampai 1800 Aminah dan hukmah indah Aman dan tentera Tidak ada merasa satu suku lebih tinggi daripada suku lainnya Tidak ada orang yang merasa satu ras lebih tinggi daripada ras lainnya Tapi semenjak kedatangan orang-orang yang selalu mengeksploitasi nasab Yang selalu mengadakan kapitalisasi nasab mereka kepada umat Ini mulai terjadi pengkotak-kotakan di dalam kemanusiaan kita Sehingga ada manusia-manusia mulia yang banyak dengan darahnya Dan ada manusia-manusia yang dina-dina hanya dengan darahnya Sementara agama kita, agama Islam menjadikan kemuliaan itu bukan kemuliaan Kemuliaan itu adalah kemuliaan Tinggi derajat yang adalah ilmu Siapa orang yang mau tinggi tangkapnya Maka dia harus berilmu Siapa orang yang pengen jadi orang yang lebih mulia dari yang lainnya Maka dia harus berita Allah Ini adalah ajaran Islam Allah telah menghilangkan dari kalian, wahai umat Islam Ubayah al-jahiliyah Sifat-sifat jahiliyah Yang menyebarkan bahwa ayah yang mulia adalah orang-orang yang harus dimuliakan Ahliah al-jahiliyah Keturunannya adalah harus menjadi orang-orang yang dimuliakan Ini adalah ubayah al-jahiliyah Yang tidak boleh diberima oleh para sandri Dan tidak harus dilakukan Kenapa? Selain bertentangan dengan agama Islam Juga bertentangan dengan sila-sila Pancasila Terutama sila kedua Kemanusiaan yang adil dan berada Kemanusiaan yang adil dan berada itu apa artinya? Artinya dari Sabang sampai Merauke Semua manusia Indonesia adalah sama Bagi Indonesia tidak ada bedanya dia orang Banten Dia orang Aceh Dia orang Flores Dia orang Papua Dia orang Minang Dia orang Bata Dia orang Sunda Semuanya adil Sebagai manusia yang mempunyai kesempatan yang sama di Indonesia ini Dia bisa menjadi PJ Menor Dia bisa menjadi Camar Dia bisa menjadi Bukati Dia bisa menjadi Polisi Dia bisa menjadi TNI Dia bisa menjadi Kapolri Inilah namanya Kemanusiaan yang adil dan berada Kalau sebuah ajaran Islam Ada satu item Yang tidak sesuai dengan kemanusiaan itu sendiri Saya yakin Suatu masa, suatu ketika Islam ini akan ditinggalkan masyarakat-masyarakat modern Masyarakat-masyarakat yang anti-geodalisme Masyarakat-masyarakat yang anti akan kemuliaan dilihat dari sisi nasa Kemuliaan dilihat dari sisi darah Yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri Yang paling menarik dari fenomena itu adalah Ketika orang-orang yang dikapitalisasi Orang-orang yang diperbudak ini Bukannya dia membantu orang yang memberikan tahu Memberikan sebuah pencerahan Terhadap bahwa ada perbudakan disitu Malah mereka nyerah orang yang memberikan pencerahan itu Dengan alasan tidak cinta kepada dunia nabi Siapa yang tidak cinta kepada dunia nabi Setiap di alam jatuhkan saya disini Marhabanan dengan abah Mengbaik tidak tahu saya Apa suka marhaban tahu juga Saya setiap malam dia marhaban Sampai sekarang dengan marhaban Kita membaca menakib setiap bulan sekali Kita membaca sholawat setiap hari seribu kali Membaca sholawat bukan hanya kepada nabi Muhammad Tapi juga kepada ahli baiknya Siapa ahli baiknya Rasulullah? Ia adalah Sayyidina Hassan, Sayyidina Hussein, Sayyidina Adil, Fatimah, Bani Hasim, Bani Mufalir Yang ada di zaman nabi Muhammad SAW Keturunannya Ina bisa disebut Ahli baiknya Rasulullah Setiap ada hadis Tentang fadilat ahli baik Itu kembali kepada mereka Ahli baik Rasulullah yang ada pada zamannya Tidak ada satu dalil pun Yang menyatakan bahwa hadis-hadis itu Untuk keturunannya Yang ada hari ini Dan saya siap berkembangan Seluruh dunia Dengan siapa saja Untuk mempertanggungjawabkan kalimat saya Bahwa tidak ada satu dalil hadis pun Yang wajibkan manusia Untuk memahormati Mencintai Keturunan Rasulullah Tidak ada Yang ada adalah Wajib kita mengurihakan ulama Hadisnya banyak Ribuan hadis Aqrimul ulama'a fa'inna hur'indallahi kuramat Atau ada yang menemukan Hadis semacam itu Untuk mengurihakan ulama'a fa'inna hur'indallahi kuramat Hadis-hadis palsu Atau hadis soheh Yang maknanya dikumpas oleh mereka Dari ahli bayarin Untuk diberikan Kepada mereka sendiri Saya rani berkembang Dengan siapa pun Tiga hari tiga malam Untuk mempertahankan kesis ini Pertama kesis tentang Ketujukan mereka sebagai dunia Nabi Yang kedua Tentang kemuliaan ilmu Dibanding kemuliaan darah dan nasab Yang tidak diajarkan Menurut ajaran islam Dari para perempuan Dan Rasulullah Memasukkan selama'a Dalam sunnah-sunnah Kita sudah dengar sama-sama teman-teman Luar biasa Membuka pandangan kita Ya Memasukkan wawasan Kedalam otak kita Saya dukung Yayu Imaduddin Untuk terus Ya Memperjuangkan itu semua Saya dukung itu semua Dan ini membuka mata kita semua Teman-teman Ya Bahwa doktrin nasab itu Betul-betul membuat kita semua Warga bangsa Umat tentunya Akan dibayang-bayangi oleh Doktrin-doktrin ketakutan Kepada Klaim tertentu Ketakutan kualat Ya Ketakutan tidak dapat syafaat Bahkan ketakutan Tidak masuk syurga Bukan karena itu Teman-teman Di mata Allah kita sama Di mata Allah kita sama Ya Bahwa Ada juret Rasulullah S.A.W. Ya Tetapi banyak yang memanfaatkan Mengatasnamakan nasab Untuk meraih Keuntungan pribadi Ya Dengan mendoktrin Para kaum ma'awam Ya Agar setia kepadanya Hingga Memperbudak mereka Khususnya bangsa Indonesia Jangan sampai Nabi Muhammad S.A.W. Turun Untuk Menghilangkan Sistem jahiliah Kenapa Saat ini Bau-bau jahiliah itu Malah muncul dari mereka Dengan kedok nasab Banyak kata-kata mereka itu yang Di luar nalar dan logika Satu orang dari kalangan mereka Bahkan lebih mulia dari 70 Kiai di kalangan kita Bagaimana Mungkin itu muncul dari Ajaran Islam Saya pikir setara logika itu Tidak akan masuk ke otak kita Satu orang dari kalangan mereka Yang jahil Bodoh Maksiat Telapak kaki mereka Lebih mulia Dibanding kepala Kiai Bagaimana mungkin Ada doktrin seperti itu Secara logika Di dalam agama Islam Padahal agama Islam Turun di muka bumi Untuk Memberangus itu semua Memberangus kasta Memberangus tingkatan-tingkatan Karena Allah selalu melihat Manusia dari segi ketakwaan saja Dari segi kesolehan Dari segi ketakwaan Dari situlah Allah akan melihat diri kita Bukan karena nasab Jadi teman-teman mari Kita perbanyak literasi Perbanyak belajar Jangan ikutan 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 Yang pada akhirnya kita akan menjadi budak Ya Ayo Bangsa Indonesia semakin terdas Kita harus semakin terdas Islam harus Bersih dari itu semua Ya Baik Terima kasih teman-temanku Banyak informasi Ya Banyak wawasan yang Kita dapatkan sama-sama tadi Dari pencerahan Ya Imaduddin Yang membuat kita Menjadi lebih pandai lagi Lebih sadar lagi Terima kasih Mohon maaf Atas segala Salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati